Mewirsa masih bersama kami di Ainu Siang, hanya dengan sepotong kayu dan tangan kosong, petugas pemadam kebakaran UPT 3 Kota Medan mengevakuasi ular sanca sepanjang 2 meter yang masuk ke rumah warga. Ya, ular tersebut bersembunyi di balik lemari. Sejumlah anggota tim pemadam kebakaran UPT 3 kawasan industri Medan berusaha mengevakuasi sekor ular sanca yang bersembunyi di balik lemari rumah warga di kawasan Medan, Marelan, Kota Medan. Hanya dengan sepotong kayu bekas, gagang sapu, dan tangan kosong, akhirnya ular sanca sepanjang 2 meter berhasil ditangkap dalam waktu 15 menit. Diperkirakan ular ini datang dari semak-semak yang berada tak jauh dari permukiman warga. Kemungkinan ular itu berasal dari lingkungan setempat, karena ada di belakang rumah itu, permukiman itu ada rawa-rawa. Jadi kemungkinan dari sana itu ularnya masuk ke dalam. Terima kasih telah menonton!